Audio Jungle Pemain-pemain Liga Inggris hingga Liga Belanda Sekadar diketahui, timnas Indonesia menghadapi Crusoe di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September 2022 malam Meski terpau 71 anak tangga di peringkat FIFA, timnas Indonesia tidak minder Terbukti sekotasuan Sintayong langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal laga Hanya saja, justru Crusoe yang membuka keunggulan lebih dulu Rencelo Jonga membuka keunggulan Crusoe pada menit ke-8 Namun tertinggal lebih dulu tak membuat skot Garuda patah arang Terbukti, timnas Indonesia sanggup mengembalikan kedudukan menjadi 2-1 lewat Pak Lok dan Farudin Arianto Crusoe sempat menyamakan kedudukan lewat Junio Bakuna Namun timnas Indonesia memastikan kemaningan 3-2 lewat sepakan Backhole di Mas Derajat pada menit 56 Seperti yang diutarakan di atas, kemenangan atas Crusoe masuk kategori istimewa Sebab secara peringkat FIFA, timnas Indonesia dan Crusoe bak bumi dan langit Ketika Crusoe menempati 84 dunia, timnas Indonesia hanya menduduki posisi 155 dunia Selain itu, secara materi pemain, timnas Indonesia juga kalah berkelas dari Crusoe Pemain-pemain Crusoe diketahui membela klub-klub top Eropa Sebut saja Junio Bakuna, Gugu Martina, Lianro Bakuna, Justin Ogenia, hingga Rencur Lujanga Diharapkan kemenangan ini dapat meningkatkan kepercayaan diri timnas Indonesia saat kembali bersuah Crusoe Sekedar diketahui, pada selasa 27 September 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat Digelar kembali laga timnas Indonesia versus Crusoe di Stadion Pekan Saribagor Menurut perhitungan laman footballranking.com, kemenangan atas Crusoe membuat timnas Indonesia mendapatkan 7,41 poin Kemenangan ini membuat timnas Indonesia naik 2 posisi di ranking FIFA Tepatnya di tangga 155 ke 153 menggeser Afghanistan dan Yemen Jika kembali menang pada selasa, timnas Indonesia bakal naik ke urutan 152 menggeser Republik Dominika Karena itu, harapannya timnas Indonesia bisa kembali meraih kemenangan Audio Jungle Areme Aksi versus Persebaya Surabaya Leo Lely Spulih Siap berkuat pertahanan bajul ijo di derby jatim Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Persebaya Surabaya Persebaya fokus persiapan diri lawan Areme Aksi Leo Lely siap berkoko pertahanan bajul ijo Bulan September patut dilupakan oleh Persebaya Surabaya Pasalnya tiga pertandingan di bulan September yaitu melawan Bali United, PSM Makassar Dan Ransnus Sater Aksi berujung dengan kekalahan Rentetan hasil buruk itu membuat posisi Persebaya kini hanya terpaut satu poin dari zona merah Pertandingan berat langsung menanti pasukan Aji Santoso di pembukaan bulan Oktober Derby jatim lawan Areme Aksi di Stadion Kanjuruan akan menjadi agenda selanjutnya bagi Rizki Ridho CS Jelang lawan tim berjuluk Singo E dan Persebaya mendapat kabar baik dan kembalinya dua pemain asingnya Yaitu Hegor Fidel dan Leo Lelys Hegor Fidel sudah absen di enam pertandingan terakhir akibat robek otot paha Sementara Leo Lelys absen di laga terakhir melawan Ransnus Sater Aksi akibat cedera yang didapatkan pada saat laga tandang lawan PSM Makassar Tetapi pelatih tak mau mengambil resiko untuk menghindari cedera yang lebih berat Saya sudah pulih, siap main kembali Kata Lelys dalam sesi latihan tadi pagi Libur Liga Dua Pekan bisa kami maksimalkan untuk mengembalikan kondisi fisik 100% Maksimal menghadapi seluruh pertandingan ke depan Lanjutnya, Lelys dikenal sebagai pemain yang punya kemampuan defense bagus Pun bagus dalam build up serangan Eksekusi bola mati dan keunggulan bola atas juga bisa menjadi opsi Saya tahu kami akan menjalani laga seru di Malang Saya bersama teman-teman siap untuk berjuang meraih kemenangan di sana Tegasnya Lelys mengakui dirinya bersama pemain lain sangat kecewa dengan kekalahan dari Rans Namun, ia bersama pemain lain tim pelatih dan seluruh komponen tim tidak mau larut dalam duka Semua sedang berjuang keras untuk menyongsong laga selanjutnya Kami harus gandakan kemauan dan energi dalam latihan agar bisa lebih baik dalam pertandingan selanjutnya Kami berjuang bersama, sedi bersama, senang bersama, karena kami adalah keluarga Tutup Lelys Persebaya punya segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan di jeda kompetisi selama dua pekan ini Mengalami tiga kekalahan beruntung di Liga 1 Para pemain bajul ijo dituntut melakoni latihan fisik keras di lapangan ABC Gelorabung Towo, Surabaya Hal tersebut terlihat dari video latihan Persebaya yang diunggah di kanal Youtube resmi klub Para pemain bajul ijo terlihat berlatih keras hingga dibuat ngos-ngosan Pelatih Persebaya, Adi Santoso menekankan bahwa latihan fisik ini merupakan upayanya untuk mendongkrak pemain Ia juga mengingatkan para pemainnya akan jadwal Liga Timing Kuat Mendur dari CEO Persebaya, Azrul Ananda disebut rugi 20 miliar rupiah Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru Bagi masyarakat awam, mundurnya Azrul Ananda dari CEO Persebaya, Surabaya sangat mengagetkan Pasalnya Azrul Ananda dianggap sebagai sosok yang membawa Persebaya kembali ke Liga 1 pada 2018 silam Azrul Ananda juga hadir menyelesaikan masalah finansial Persebaya kala itu Namun, kini ia justru melepas posisi CEO di saat performa bajul ijo terseok-seok Iwan Iwe, anggota bonek Writers Forum menyebut keputusan mundur Azrul Ananda sudah ia prediksi Menurutnya, Azrul tidak faham dengan dinamika sepak bola di Indonesia Saya selalu merasa keberadaan Azrul di Persebaya merupakan kesalahan dari awal Sebut Iwan Iwe dari analisisnya berjudul Mengapa Azrul Mundur? Sebuah perspektif, yang ia kutip dari sejarah Persebaya.com Dijelaskan saat Green Force dipegang Azrul pada 2017 Ia masih memiliki jabatan mentereng sebagai CEO di Koran Nasional Jawa Pos Persebaya awalnya milik Jawa Pos Lanjut Iwan Setahun setelah mengakui sisi Persebaya, Jawa Pos ternyata pecah kongsi dengan Dahlan Iskan Ayah Azrul Ananda Jadilah dia Azrul Ananda dan Dahlan Iskan Mundur dari Jawa Pos Ungkapnya Bersamaan dengan itu, Azrul membawa serta PT, DBL dan Persebaya Kalau itu pula, menurut Iwan, Azrul harus mengeluarkan banyak Akuisisi PT, DBL mungkin masih menguntungkan secara hitung-hitungan bisnis Namun akuisisi Persebaya mungkin keputusan yang tidak rasional dan emosional Papar Iwan Di mata Iwan, Azrul ini masih polos di dunia sepak bola Indonesia Namun ia berani mengambil resiko besar dengan mengelola tim bajul hijau Hanya orang gila yang mau berbisnis bola di Indonesia Namun orang gila pun tahu jika sepak bola Indonesia butuh duit besar yang tak akan bisa kembali Tutur dia Seorang pengustaha yang bertahun-tahun di sepak bola Indonesia Dia tahu jika satu tambah satu tidak sama dengan dua Melainkan sembilan atau sepuluh Tambahnya Tak ada yang bisa diprediksi di sepak bola Indonesia Azrul tidak paham Imbuhnya lagi Iwan Lantas mengungkapkan kerugian besar yang dipikul Azrul Ia mencetokkan pada musim 2020 lalu kerugian yang diderita manajemen cukup besar Musim 2020 sangat membekas bagi Azrul estimasi kerugian Persebaya mencapai 20 miliar rupiah Sebut Iwan Salah satu pentolan bonek Andi Peji ikut angkat bicara terkait mundurnya Azrul Ia pun mengusulkan untuk membuka keuangan Persebaya secara transparan Dengan meminta bantuan akuntan publik Lanjut Andi Laporan keuangan PT Persebaya Indonesia bisa dibuka ke publik Sakit nyewon tolong akuntan publik Cetusnya Hanya saja menurut Andi Peji saat ini PT Persebaya Indonesia Selaku pemilik Persebaya belum menjadi perusahaan terbuka Sehingga tidak ada kewajiban bagi Persebaya Mempublikasikan laporan keuangannya secara berkala ke publik Sayang Persebaya belum jadi perusahaan TBK Jadi dali apapun itu Menurutku hanya asumsi karena semua bisa saya anggap subjektif Pungkas dia Terima kasih telah menonton